Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Dr. Yuliani SPMSI sebagai dosen pembimbing lapangan dari kegiatan magang MBKM dari Fakultas Sainterapat Universitas Surya Kancana, Cianjur. Program magang bersertifikat ini adalah salah satu program dari kegiatan kampus merdeka yang memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk beraktifitas di luar kampus, misalnya di dunia industri, organisasi, maupun di instansi pemerintah. Sebelum adanya program magang MBKM ini, dosen hanya berkegiatan pembelajaran di dalam kampus. Kemudian setelah adanya program magang MBKM ini, dosen bisa melakukan kegiatan di luar kampus sesuai dengan IPU II, dan juga bisa melakukan pengabdian masyarakat sesuai dengan IPU III, serta juga sesuai dengan IPU VI, kita bisa menjalin mitra yang lebih luas lagi. Setelah adanya program MBKM ini, saya berharap bahwa mahasiswa memiliki kemandirian dan kelebihan, sehingga ia lebih siap kerja lagi terjun ke dunia kerja yang sebenarnya. Tentu saja ada manfaatnya bagi dosen, saya merasakan bahwa lebih meningkatkan profesionalisme sebagai dosen, dan juga lebih meningkatkan jalinan kerjasama dengan dunia industri, dengan organisasi-organisasi, serta dengan instansi pemerintahan. Selain program magang MBKM, saya juga memang berminat dan tertarik sekali dengan program-program MBKM lainnya yang mungkin sangat bermakan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Angga Adriana Iman Syah, merupakan salah satu dosen dari Universitas Surya Kancana, Fakultas Sains Terapan. Alhamdulillah, saya menjadi DPL dari salah satu perusahaan yang diikuti magang oleh mahasiswa. Perusahaannya itu yaitu Cahaya Agribis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Fauzan Zikri, saya salah satu dosen di Fakultas Sains Terapan. Di Prodi ini saya diberi amanah, ada dua mata kuliah yang masuk ke dalam program MBKM, yaitu mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia dan juga Perpajakan. Kegiatan yang saya lakukan yaitu tadi menghantar mahasiswa ke perusahaan tersebut, lalu mengikuti controlling ke mahasiswa tersebut, dan juga melakukan evaluasi juga. Dan selain itu ada sharing session, di mana mahasiswa berdiskusi tentang kegiatan di perusahaan tersebut. Kegiatan yang dilakukan yaitu saya memonitoring dan juga mengevaluasi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa yang ada di CV Cahaya Agriseka, yang kedua di DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan juga yang ketiga yaitu di Balai Penyuluan Pertanian yang ada di Sukaresmi, yaitu di Kabupaten Cianjur. Saya juga mengadakan yang namanya sharing session yang dilakukan selama lima pertemuan, dan ini memberikan terkait dengan pengarahan berupa teori selama mahasiswa melakukan kegiatan yang ada di lapangan. Untuk pemberian nilai dari mata kuliah yang nantinya dikonversi tersebut, mahasiswa harus membuat dari buku laporan diantaranya, dan juga interview di setiap mata kuliah dengan dosen yang bersangkutan. Salam Kampus Merdeka, perkenalkan nama saya Malisa dari Prodi Agroteknologi semester lima. Saya mengikuti program magang MBKM yang di mana mahasiswa diterjunkan langsung di beberapa tempat magang, yang di mana mahasiswa dapat mempraktekan serta belajar langsung untuk kegiatan magang itu. Perbedaan yang saya rasakan setelah dan sebelum mengikuti program magang ini, yakni saya menjadi lebih aktif, serta menjadi lebih kreatif, dan cepat tanggap dalam membacakan bagaimana permasalahan yang ada di lapangan. Dengan konversi kuliah saya, ada beberapa mata kuliah yang dikonversi, yaitu ada empat mata kuliah yang dikonversi, sehingga dosen-dosen memberikan sharing season dalam dua minggu sekali, yang di mana dalam sharing itu membahas tentang apa yang dirasakan setelah magang, serta kendala yang dirasakan oleh mahasiswa saat magang, lalu dipecahkan dalam sharing season tersebut. Manfaat yang saya rasakan dari mengikuti program MBK ini, yaitu saya menjadi lebih kreatif, aktif, serta saya mengetahui teknis cara kerja di lapangan. Dan manfaat lainnya, yaitu saya menjadi lebih mengenal banyak relasi, dan dapat berdaktasi dengan lingkungan. Kendala yang saya rasakan dalam menjalankan program magang ini, yaitu di sana saya harus dapat menyesuaikan dengan orang-orang sekitar, baik masyarakat, petani, ataupun orang-orang lainnya, serta saya harus beradaptasi lebih cepat, sehingga itu menjadi suatu kendala. Saran dari saya untuk program magang MBK ini, semoga sistemnya lebih diperjelas lagi, serta mahasiswa dipokuskan untuk magang-magang saja. Ada harapannya, semoga lebih diperjelas lagi sistemnya, serta semoga terus berlanjut karena adik-adik tingkat, supaya merasakan bagaimana banyak mendapatkan manfaat dari program MBK ini. Untuk rencana kedepannya, jika ada program MBK ini lagi, saya bertekad untuk mengikutinya lagi, dikarenakan di sana saya dapat banyak manfaat, serta di sana saya terlatih dalam praktek lapangan. Ya, saya mendapatkan pada kegiatan program MBK ini, setiap mahasiswa yang mengikuti mendapatkan insetif setelah mereka melakukan kegiatan magang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka 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 Salihat, mahasiswa Universitas Surya Koncana Sianjur, Fakulta Sains dan Terapan, Prodi Agro Teknologi. Di sini saya telah melaksanakan magang MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, selama 3 bulan yang dilaksanakan di BBPP MPP Pertanian Sianjur. di sini saya telah melaksanakan magang industri di Departemen ATPH. Halo teman-teman, berikut ini adalah kegiatan saya, dan saya sedang ada di Laboratorium Biotecnologi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!